Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Halo Kayaknya abis gini lu jadi anak gedongan nih Kan lu dilamar sama Bang Romi, ya kagak? Yee, dicengengesan Sekarang tinggal persetujuan Pak Marzuki Apakah setelah tunangan kita langsung nikahkan Atau menunggu beberapa hari lagi? Iya Abang itu gimana sih pelintah-pelintah begitu? Kasih dong keputusan yang jelas Kalau anak kita itu sudah dilamar sama Romi Supaya pacamat itu gak datang-datang kemari lagi, Bang Abisnya mesti pagi mana, Pertima? Gue gak kuat nyampein omongan itu Kalau gue sampein, gue sumpah pacamat itu marah sama gue Mama masih ada ibu rumahnya gini di Jakarta Jangan-jangan museum lagi, Bu Bukan Ini rumah primitif Penghuninya juga primitif Masa Mas Romi mau, Bu, orang primitif? Ya itulah kakak kamu Ibu aja heran Kenalin dulu nih Ibu Suriati dari Sukabumi Ibu-ibu tadi siapa ya? Kok Waktu gue ketemu sama dia Hati gue jadi deg-degan Si Leha tuh Eh, Julia itu Dia suka ngiderin barang-barang dagangannya Di kampung-kampung sini, Bu Pokoknya orang-orang dagangnya banyak, Bu Anak buahnya juga banyak, Bu Kalau disini bilangnya Eh, tukang kredit, Bu Tukang kredit? Iya Maksud Ibu Julia itu sudah punya mata pencarian sendiri, begitu? Iya, Bu Dia kan orang KT juga rencananya pengen beli mobil, Bu Emang usaha begitu bisa menghasilkan uang banyak? Oh iya, Bu Lumayan, Bu Orang KT dia bisa ngebiayain adik-adiknya pada sekolah, Bu Pada kuliah, Bu Ntar juga, Bu Dia pengen ayini sama babenya naik haji, Bu Mau diongkosin sama Julia, Bu Maaf, kalau boleh saya tahu Itu usaha begitu, Julia dapat modal dari mana? Ah, kagak dapat dari siapa-siapa modalnya, Bu Orang KT dia modal nekat, Bu Loh, jadi ngomongin anak ayah terus nih, Bu Katanya mau cari tanah, Bu Iya, maaf sampai saya lupa, sampai keasikan ngobrol Jadi bagaimana, Bu, sultananya? Ayah rasa kalau mau ngomongin sultannya, Bu Mendingan tunggu babenya Julia pulang aja, Bu Maaf, kebetulan saya juga ada acara Jadi saya buru-buru Jadi nanti lain kali aja saya kesini Jadi, kagak nunggu nih, Bu Terima kasih, nggak usah nanti aja Kalau Ibu mau perlu nomor telepon Ayah juga punya nih telepon di dalam, Bu Ada nomornya, Bu Ibu mau? Nggak, nggak usah Saya buru-buru, Bu Makasih ya Saya permisi dulu Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bu Ya, nggak kaget Maaf ya, serius banget sih uang ibu-ibu tadi Emangnya, nyatau harga pasaran tanah berapa sekarang? Ya, nggak, lehak Terus? Ngomongin apa aja dong? Kayaknya deket, bener Ya, ngomongin dulu dia Ngomongin ayah Iya Kok jadi ngomongin ayah? Tau Udah deh, ah Nyak masuk dulu ya Nyak mau masak Ayah, ke Rin! Iya pak, ada apa? Tolong, ini diketik buat saw ceci selama sebulan. Sip, tinggal terima beres kalau Rini yang ngerjain. Tapi pak, mesintiknya rusak. Apa? Mesintiknya rusak. Baru dibeli udah rusak. Lo kerjanya gimana sih? Tapi kemarin waktu kita beli itu mesintik dari pasar loa emang udah rusak begitu. Bukan salah saya. Kerja lo ngapain aja disini? Justru itu. Saya juga bingung sebenernya di kantor bapak mau ngerjain apaan. Bagus, lo bingung gue bingung. Udah, masalah mesintik gaus lo pikirin. Sekarang lo ke dapur. Ingat kopi biar kentalan. Tapi ingat, jangan banyak-banyak gulanya. Terus saya bisa pak, tunggu ya. Dilihat kopi aja bisa. Mesintik rusak ga bisa lo dandanin. Hai bang Gonzales. Hai. Eh, selamat siang Sumanto. Iya, Sumanti. Namanya Sumanti, bukan Sumanto. Kalau lagi ke Sumanto, nanti mas Gonzales kegigit-gigit, tikit-tikit. Mau ga? Tikit-tikit aja. Eh, Burhan. Dibilang namanya Sumanti, Sumanti. Dengerti kakak kalau ngomong, dengerin. Lo tau kantor gue disini, pastinya ngasih tau yang punya public rokok itu ya? Oh iya, jelas dong. Namanya juga Eke Sumanti. Mengetahui segala macam jenis bentuk. Apapun informasi. Hmm. Eke kesini kan, karena kangen sama Bang Gonzales. Terus, kembang itu buat apaan? Ini hasilnya. Eke, semalam mimpi ke taman bunga. Terus, pegang. Ke taman bunga. Terus, eh, ketemu buaya. Tapi tangan lo dia yang kemari-mari dong. Iya kan suka, kenapa sih? Terus. Masuk apaan, siam lemong lo. Aduh! Terus, ke taman bunga. Duduk jalan duduk. Ketaman bunga. Lihat buaya. Lihat badak. Lihat gajah. Pantes gajahnya kemari-mari. Iiiih. Tapi kan cantik. Makanya Eke kangen loh Bang Gonzales. Eke peluk ya. Aduh. Eh, sorry ya. Kita kan senang slip dan nanti ah maluk liatan orang. Itu jadi begini sih. Ya ampun. Ih. Aduh. Aduh. Kandacol. Kan gudah bilang. Iji. Salah. Gue gak makan jenggol bangun petek. Iiiih. Jadi bencong begini sih. Kayak suka yakin lagi. Eh. Emder. Sorry aja. Keluar aja deh ya. Maluk. Tapi kayak gajah suka membangun dahulu. Aduh. Aduh. Maluk sih. Sorry ya. Gue bilang seluar-seluar deh ah. Malu tuh nanti ah dong. Ah. Tapi suka ya. Bagaimana menanti aja. Enggak. Cium dulu. Aduh. Aduh. Ihh. Maluk dia. Aduh. Aduh. Ihh. Udah bangun dah les. Aduh. Aduh. Rasain lah. Rin nih. Mana kepikiran gue? Bakasin nih. Gue jadi ngomong gitu sih gue sih. Rin. Bawa kamu ada kopi. Ya tak kalah. Aduh. Aduh. Gue jadi rumah lagi. Aduh. Aduh. Di kapan kelarnya lo kotak hatik. Kotak hatik aja. Iya gak sabar. Kenapa sih? Tenang bos. Pokoknya mau beres. Bos. Sebentar lagi juga. Kelar. Karin 3 menit lagi. Hehehe. Eh botak. Lo ngomong udah berapa kali 3 menit. 10 kali. Coba lo hitung. Udah berapa lama tuh? Daripada dibilang 5 menit. Emang lagu. Lagian sih bos. Ini mobil begini masih dipakai aja ya bom. Ganti kek. Eh. Lo aja yang rusak masih gue pake. Apalagi ini mobil. Eh. Udah benerin. Bobi. Tangan lo mana? Ini bos. Digit. Ngambilin linggis nih. Linggis. 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 Linggis ambilin. Buat apaan? Buat nyongkel busi. Masa buat nyongkel mata lo. Tuh. Macem-macem baik. Eh. Linggis gak perlu. Gigi lo lebih tajam dari linggis. Nanti bos. Huh. Ngeceng enak gua bisa. Digasi bobi apa bos? Nanti begitu businya diambil. Lo jilat ya businya sampai bersih ya. Ya. Dipikir lidang bobi. Amplas apa ya? Ding. Hahaha. Itu kalkulatornya dikompres. Kalkulator. Kalkulator. Gak bisa apaan sih? Radiator. Oh. Radiator. Pinter-pinter lo. Kayak film barat aja ya. Terminator itu mah goblok. Mas. 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 Tapi kita berdoa dulu pok. Bisa gak dimarahin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah ini bang. Abis beli rokok disuruh Bebih. Mendingan ikut bang Jali aja. Keliling kota. Naik buswae. Eh enak. Gálangan bang. Nanti Bebi kita bisa marah. Nah sini deh. Bang bang! Jangan diambil. Mom bang. Nanti dimarahin bang. Aduh bang. Ayo lagi buru-buru nih. Ya jangan takut. Tengang aja. Oni tau gak. Di sini yang ditakutin cuma dua orang. Pertama, Bang Jali. Kedua, Bapaknya Bang Jali. Pak Juha. Ya enggak, Bob? Iya. Bang Jali sama Mbak Binyi Bang Jali. Kalo Bobi yang ketiga. Siapa yang nakutin lo? Jangan digeliin. Oni! Oni! Kemana aja sih lo? Kan gue suruh warung. Wah, iya. Mana rokoknya? Subeh, diambil Bang Jali. Lo yang ambil rokok gue? Yang ambil siapa? Mau ditambahin itu kan satu. Beliin lagi dua jadi tiga. Mana tambahnya? Bob? Kecepatan? Kan belum beli di barung, Bos. Terima kasih, Bob. Hm? Ujibuset seribu. Lo Fir, gue anak kecil. Jangan bang Wakil. Jangan Bang, jangan bang. Jangan... Jangan bang. Emang kaya menambil rokok orang. Oni, pulang lo. Iya, Bang. Cepat! Biasaan lo harus rokok wawru. Eh Jali, kasih tau siapa gue. lo enggak tahu emang dia anak kecil kasih seribu mat kumis kumis mat iya udah pinter di sekolahin lu bilangin sama temen lu ya sekali lagi gua matiin dia jangan pinter-pinter menghina gua ya gua matiin nih lu aja ngawatin dah terserah lu galak amat anaknya cakep babinya kaya saat gas saat gas setan ngapain lu disini kerja gua baca cepetan dia kagak tahu kali Bob buat lu aja nih lancang lancang ha apaan pak makan makan saya juga Bapak masih mau berantem nih Pak Mari Pak dateng Pak Mari buset namanya sop yang makan gua bawa nasi kesono batal batal Hai nggak jadi Hai masasya gua bawa penyanyi mahal apa makan gua yang bawa juga bawa buset tidur disitu bini bini ya bang kenapa bang kopinya yang tadi itu kurang gula kurang pahit kurang kenteng atau kurang encer gua menanya lu lu pegawai gua apa tukang kopi sih tukang kopi pak Aduh maksud gua kalau kerja kerja yang bener jangan suka tidur jadi nggak dapet ide nantinya abisnya saya nggak punya kerjaan sih bisa kerjain apa di kantor bapak maksud gua bukan begitu terus nah naftal ya naftal ya naftal ya gimana bang bulu ada order nggak hari nih ya sebetulnya order sih ada buka buatan enek gua batalin dah kok dibatalin sih so keluar daerah ci naik pesawat kita yang harus biayain terus hotel kita juga biayain yang gua enek apa makan kita juga yang modalin makanya gua batalin aja semua udah udah lah biarin orang iseng itu mah nggak usah diladenin banyak nih nih apa itu bonus gua betang buluk mau nggak yang bener Cih ya udah sini buat gua eh nih lu jadi ngerepotin ah bonus buat bang buluk tuh hasil show Cici minggu ini gue jadi enak nih hahaha Alhamdulillah jadi ini tanah yang kita mau jual apa nanti nggak ada masalah ah justru itu Min kita harus cepet-cepet jual murah tanah ini kita kan kagak tahu kalau tanah ini ada masalah rugi-rugi dikitkan kagak apa-apa yang penting duit kita bisa balik kita kagak pusing dah ah tuh dia tuh Pak Marjuki tuh yang menjualin tanah kita ini oh ini tanah yang lu mau jual iya Pak Marjuki hehehe sengaja saya jual murah di bawah pasaran yang ada hehehe karena saya ada koperluan penting sekali hehehe kayaknya kalau gua liat di tanah kayak seperti diurus ya hahaha buat apa capek-capek kita ngurus Pak Marjuki kalau kita mau jual lagi hehehe batasnya apa yang mana nih hahaha dari tembok tembok sana no iya sampai tembok sana no ah hahaha coba yuk iya 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 iyo 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 rates baradai restoranya mana bang ini bantunya kayaknya udah mulai tipis deh yangoka itu mobil bodine juga udah banyaknya yang bolong namanya juga mobil tua neng ya kondisinya begitu makanya aneh mau jual murah tapi mesinnya ada kan? ya adah masa kagak ada mesinnya tapi harganya gimana bisa nawar ya? yasin neng masih nawar nawar 8 juta itu udah murah neng Apalagi bisa dicicil 4 kali Gimana nyak? Ya terserah lu yang punya duit Gini deh, Bang Agus sekarang pulang aja dulu Tapi nanti malam balik lagi ke sini Bawa surat, bawa apa sih Kayak BPKB, STNK, box ini semuanya Harus lengkap ya Iya nyak, kalau gitu jadi nih ya Makasih ya Assalamualaikum 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 Terus Eh, padahal beli dulu ya Eh, Jul Ini setoran minggu ini Tuh anak buah lo Jumlahnya semuanya 860 ribu Nih Ini terus Terus abis gitu yang udah nyetor udah ada disini nih catatannya nih Be, sudah Be? Oh iya, terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini Bagus Kok dijual Be? Percuma, gua punya public PMP juga Duitnya gua gak pernah megang Tau gak? Selalu diambil si Jali Wah Jadi dijual Be? Kenapa gak jadi lu gak liat mereknya tuh? Jual berapa ya Be? 80 juta 80 juta 80 juta Sebagai anak Jali doain Mudah-mudahan cepet laku Terima kasih doa lo 50% jatah Jali Jadi 40 juta Be Anak keliwatan lo Anak dorah kak lo Ha? 40 juta 40 juta Selalu lo nyakitin orang tua Selalu melet orang tua Abis lo, kalo susus-sus gue lo peres lo Tau gak? Eee Gak Gak ada jatah lo disitu Jatah lo yang sana? Asik Tanah lapangan bola Iya Asik Tapi bukan 500 meter Semeter kali dua meter Buat apaan deh? Bakal ngubur lo Biar lo mampus sekalian Hidup nyusahin gua terus lo Nyakitin hati orang tua lo Gak anaknya disalahin Gak jari deh bos Terus jadi direktur Fabrik Tempe Bang Juha Jadinya mantan Mantan presiden Direktur Padahal gua pengen jadi presiden seumur hidup Bos 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 Troy Cepetan, ayo kita menengah. Bos, ayo bapak bos, sama ibu. Ya udah suruh masuk deh ya. Lagi ngapain? Biasa, baca untuk kontrak. Nah, begini Edoi, bapak dan ibu kamu ini hari ini akan belajar untuk persiapan pertunangan kamu dengan Julia nanti. Dan setelah itu, bapak akan langsung menemui Pak Marzuki untuk membicarakan hari pertunangan kamu itu. Iya, Doi. Ibu ini udah gak sabaran. Ibu gak bisa gitu dong, Bu. Seharusnya ibu menunggu berita dari saya, kalau ibu memaksa saya. Beri saya waktu untuk bicara dengan Julia. Tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Ya udah deh, Pak. Kau pulang aja. Kamu tuh emang keras kepala ya, Doi. Sekarang Mbak sudah tahu, semua orang juga sudah tahu bahwa sebenarnya Mas Romi tidak mencintai saya. Tapi dia lebih memilih Julia, wanita yang sama sekali tidak pantas menjadi saingan saya. Mbak bisa merasakan apa yang jadi beban kamu saat ini. Tapi apa kamu akan pasrah begitu saja dan membiarkan begitu saja wanita kampung itu memiliki Romi? Mbak, Nathalie bisa saja menyinggirkan Julia dari kehidupan Mas Romi. Tapi apa itu caranya, Mbak? Apa dengan begitu Mas Romi akan mencintai Nathalie? Kamu pasti masih ingat bagaimana perjuangan Mbak untuk dapat memiliki Pak Sukoco. Suami Mbak sekarang ini. Dia itu dulunya suami orang, tapi akhirnya bisa beralih menjadi suami Mbak. Tapi ini kan kondisinya beda, Mbak. Nathalie ini ingin memiliki Mas Romi karena Nathalie benar-benar mencintai Mas Romi, Mbak. Bukan karena hartanya. Kalau Mbak kan lain. Mbak mau menikahi Om Sukoco karena kekayaannya saja, ya kan? Iya, itu benar Nathalie. Tapi ingat, kamu pernah cerita sama Mbak. Kalau pertama kali kamu tertarik dengan Romi karena kamu dengar dari Pak Erwin kalau Romi itu seorang pengusaha muda sukses. Setelah kamu ketemu langsung sama dia, kamu malah jatuh cinta. Ya, tapi Mbak rasa itu wajar. Romi memang tampan dan simpatik. Jadi gimana dong Mbak? Maksud Mbak, Nathalie harus seperti Mbak gitu? Sekarang Mbak tanya sama kamu. Kalau kamu harus memilih, kamu ingin dicintai Romi atau ingin memiliki Romi? Sepertinya harapannya udah nggak ada. Tapi kalau kamu ingin memiliki Romi, kamu masih punya sejuta harapan. Maaf, Bu. Ada Bu Sebroto datang. Ya. Benar kan? Yuk. Hei Tante. Hei Tante. Tante. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Natali. Natali, Tante minta maaf ya. Natali nggak apa-apa Tante. Justru Natali yang minta maaf. Karena waktu Tante sakit, Natali nggak bisa besuk. Nggak apa-apa. Tante ngerti perasaan kamu, Natali. Makanya Tante datang kesini untuk membicarakannya. Kenalkan, ini Maya, adiknya Romi yang baru saja datang dari Amerika. Cantik sekali kamu. Maya juga cantik. Mari, Bu Sebroto. Maya, silahkan. Kita duduk yuk. Ya. Natali, cengustali. Sekali lagi saya minta maaf atas peristiwa minggu yang lalu. Bukan hanya keluarga Natali saja yang malu. Tapi saya dan keluarga saya juga menanggung aib semua ini. Karena kelakuan Romi. Itu biasa, Ibu Sebroto. Orang yang sudah menikah saja selalu ada cobaan. Apalagi ini yang baru menuju jenjang pernikahan. Sebenarnya peristiwa ini bukan kesalahan Mas Romi, Tante. Ini hanya ulas seseorang yang mempunyai ambisi besar untuk bisa memiliki Mas Romi. Maksud kamu, Julia? Natali nggak perlu menyebut namanya, Tante. Bu. Bukannya tadi kita bersediri rumah Julia. Tante ke rumah Julia? Iya. Tante cuma ingin tahu macam apa kehidupan Julia dan keluarganya. Itu saja. Oh. Terus kesimpulan Tante? Sangat menjijikan. Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. 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 Ayo silahkan masuk. Ya. Itu mobil... Itu mobil siapa, Bu? Tidak jadi malu. Mobil bututnya lehak, Mak Romi. Juli ya beli mobil. Iya, tadi siang dia baru beli. Hebat. 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 Sebentar dulu ya. Nyak manggilin Julia. Ya. Makasih. Si Romi tuh dateng. Oh. Udah dateng ya, Nyak? Iya. Eh. Kagak salah lu. Hah? Hebat. Hebat. Aduh. Lu kayaknya udah tahu aja kalo Romi mau dateng, iya? Iya. Jadi sebelum kesini tadi Bang Romi telepon dulunya. Gitu. Nyak kok ketawa mulu sih? Nyak bukan ngetawain lu. Biasanya kan Nyak suruh dandan. Lu kagak mau. Sekarang lu dandan sendiri. Udah deh Ayo ayo ayo. Hapus aja deh. Jangan, jangan lu hapus. Ayo. Tahu. Eh. Nyak bukan ngetawain lu. Cuma Nyak ini bingung. Udah cepetan dandan deh. Sua si Romi. Udah deh, keluar aja deh. Lu dandan dulu. Udah biarin aja deh. Supaya Romi seneng liatnya. Udah ya, nyak keluar dulu ya. Masih ketawa. Sebenernya gue tuh cakep gak sih? Nah Romi, sebentar dulu ya. Soalnya Juliannya lagi ngambak. Ngambak? Iya. Marah Bu. Iya. Kenapa Bu? Begini, dia kan tadi udah dandan. Udah cakep nih. Udah, pokoknya rapi deh. Terus nyak ketawain nih. Dia malah tambah ngambak. Terus tuh, dandanannya tuh bedak-bedaknya dihapusin semuanya. Dihapus lagi semua? Iya. Nah Romi, mau minum apa? Terima kasih Bu, gak usah repot-repot. Makasih. Sebentar ya. Setelah itu, kamu nemenin Mbak ke lokasi syuting. Mau gak? Wah mau banget Mbak. Kalo bisa, sekalian kenalin Maya sama cowok-cowok keren. Jangan lestari. Mimpi aja saya gak mau kalo ngeliat Romi berdampingan dengan Julia. Jadi sekarang rencana kita apa, Bos Broto? Kita harus tetap nikahkan Romi dan Natali, apapun yang terjadi. Kita rasa itu lebih baik. Ya. Saya permisi dulu. Mbak, Maya permisi dulu ya. Iya adik manis. Hati-hati ya. Mari. Mbak, tadi Tante ngomong apa di dalam? Ibu Sebroto merencanakan untuk menikahkan kamu secepatnya dengan Romi. Tapi kita harus bantu Ibu Sebroto. Bantu gimana Mbak? Nanti Mbak ceritakan di dalam. Yuk, masuk yuk. Ayo dong Bang, kepasin. Good morning. Aduh. 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 Aduh banget ya Bang. Ya ampun. Bersutai. Bersutai. Aduh. 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 Apa kabar ini? Baik, baik. Bari mana saja kok sampe malam begini masih kenjuran saja? Sengaja aku keluar rumah. Aku hanya cari udara segar. Bagaimana perkembangannya ini Bang Buluk? Now, 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 now. Tidak Buluk lagi. Sekarang nama saya sudah Mr. Gonjales, ladies and gentlemen. Sudah kan? Di Gonjales. Wah, itu pemain bau lakanan luar Argentina. Ayo, kita makan-makan. Lu, kenapa? Tidak, ini permintaan istri saya. Karena ini kebutuhan bayi yang ada di dalam perutnya istri saya. Iya, Bang. Ini. Nah, orang hamil tidak boleh makan durian. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, I don't smoke it. Nah, tahu itu. Artinya apa? Orang hamil nilarang makan durian. Soalnya apa? Nanti anaknya seperti biji durian. Wah, hebat sekali Bang Buluk. Eh, Bang Buluk. Bang Gonjales ini. Nah, makanya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada ya, Bang. Kalau kayak gitu ya. Belum tahu saya siapa? Saya sekarang sudah jadi manajer. Oh, bu. Karena? Menjelat. Tidak apa-apa. Apa tandanya itu, Bang? Itu tandanya orang hamil nilarang makan durian. Nah, sekarang manajer PT apa? Apa? Saya manajer dangdut. Wah, enak dong. Jadi kenal sama artis-artis dangdut ya? Makanya saya lihat dari tadi jalannya goyang terus. Hebat ya, ini terus. Makanya nanti kalau Pak Hasan istrinya hamil, boleh manajer dangdut saya. Gratis tidak bayar. Gratis? Tidak bayar? Boleh, boleh. Tidak bayar. Tos, Tos, Tos. Pak Cik, Bang. Cuman paling-paling hanya bayar ongkos mobil dan bayar penyanyi. Udah segitu. Ayo dong, Pak. Kalau begitu sama aja Bang Odales itu bayar-bayar juga namanya. Ayo dong. Ayo dong, ngomong-ngomong nih. Kenapa? Pengen. Kalau misalkan, misalkan. Kaduk saya ngincip, tidak apa-apa. Oh, bisa. Bisa, bisa. Saking ngepengen ya? Ngincip. Eh, kebanyakan, dikit aja. Ini aja. Oh, ini tidak boleh? Nah, segitu. Ini boleh? Boleh. Yang lain nggak boleh. Nikmatkan. Saya yang pengen nih. Nanti kalau anak sudah lahir, silakan memakan sebanyak-banyak. Kenapa? Kenapa, Bang? Nggak apa-apa. Tandanya apa itu, Bang? Itu tandanya orang hamil tidak boleh. Tidak apa? Ambil aja semuanya. Terima kasih banyak. Ambil, ambil, ambil. Terima kasih banyak. Dari pada anaknya durian. Ambil, ambil, ambil. Ikhlas nih ya. Eh, ikhlas. Pada anaknya durian, Bang. Sudah, ini aja deh. Ambil, ambil semuanya. Nggak, nggak apa. Dibekol aja, dikat sekadangnya. Iya, iya. Kalau misalkan nanti kepengen, itu yang segitu boleh dimakan ya. Ambil, ambil. Biar di, guys, buang-buang aja. Tidak nggak boleh. Bukan dimakan. Saya akan tetap melamar kamu, Junia. Ya, walaupun... Maaf ya. Bapak kamu kayaknya nggak suka sama saya. Sebenarnya nggak juga sih, Bang. Karena kayaknya sih, Babya udah mulai suka sama Bang Romy. Yang bener, Julia. Alhamdulillah. Saya senang dengernya. Ya, tapi Nya titip pesen. Katanya, kalau emang Bang Romy mau buru-buru ngelamar Ae, mendingan Bang Romy cepet-cepet bawa orang tuanya Bang Romy kemari, kenalin sama Nya, sama Babe. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. bye-bye. Bye-bye.